Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya masih membahas masalah seputar subtitle youtube Baik menambah subtitle baru, mengganti subtitle lama ataupun edit subtitle yang sudah ada Namun sebelum ke tutorialnya tidak ada salahnya Saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel ini Di samping itu dengan kalian subscribe ke channel ini Kalian berarti telah mendukung channel ini untuk berkembang Dan tentunya saya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten untuk kalian Oke tidak perlu lama-lama kita langsung saja ke tutorialnya Sebelumnya saya akan sedikit jelaskan tentang perbedaan subtitle otomatis dan subtitle upload dari file Subtitle otomatis adalah subtitle yang dibuat oleh youtube secara otomatis Dengan menyesuaikan bahasa yang kalian gunakan ketika membuat konten Oleh karena itu jika kalian ingin menggunakan subtitle otomatis Disini kalian harus memperhatikan beberapa hal Antara lain kalian harus menyesuaikan settingan bahasa video yang sesuai dengan konten Jika video kalian disetting menjadi bahasa Indonesia Maka kalian harus membuat konten dengan bahasa Indonesia yang benar Agar youtube bisa membuat subtitle dengan benar Sedangkan untuk subtitle upload dari file kalian diwajibkan membuat transcript sendiri Dengan format file yang bisa diterima oleh youtube Untuk format file yang dipolehkan oleh youtube antara lain Yang pertama yaitu format file vtt Kemudian yang kedua format file srt Dan yang terakhir format file sbv Oke disini saya akan mencoba untuk memperlihatkan subtitle hasil dari upload dan file Ternyata setelah saya publikasikan ada penulisan ataupun kalimat yang tidak sesuai dengan konten Kemudian untuk subtitle yang dibuat secara otomatis oleh youtube Juga ternyata banyak kata dan banyak kalimat yang tidak sesuai dengan bahasa konten yang saya buat Disini juga saya akan coba untuk memperlihatkan kepada kalian Subtitle di video saya yang dibuat oleh youtube secara otomatis Ini adalah penampilan dari subtitle otomatis yang dibuat oleh youtube Oke untuk mengganti subtitle lama ke subtitle yang baru dengan upload dan file Saya akan praktekan sebagai berikut Untuk yang pertama kita buka aplikasi google chrome dengan tampilan situs desktop Untuk mendapatkan tampilan situs desktop pada aplikasi google chrome kita Disini kita klik saja titik 3 bagian kanan atas Kemudian kita pilih situs desktop Setelah itu untuk langkah berikutnya disini kita login ke dashboard youtube kita Kita kunjungi alamat studio.youtube.com Setelah kita berada di dashboard youtube kita disini kita klik saja icon subtitle Untuk ikonnya berada di sebelah kiri Setelah kita berada di halaman subtitle channel disini kita pilih judul video yang akan kita ganti subtitle nya Maka pada halaman berikutnya akan menampilkan subtitle-subtitle yang sudah dipublikasikan pada video tersebut Pada video ini saya sudah mempublikasikan beberapa subtitle antaranya Subtitle bahasa inggris, bahasa jepang, hindi, melayu, korea, arab, inggris, amerika, inggris, kemudian ada indonesia secara otomatis Kemudian untuk langkah berikutnya untuk mengganti ataupun mengedit subtitle lama disini kita klik saja bagian bahasa yang akan kita ganti Jika kita ingin mengganti subtitle dari bahasa indonesia maka kita klik bagian bahasa indonesia Begitu juga jika kita ingin mengganti bahasa atau mengganti subtitle pada bahasa lain juga kita harus mengeklik dari bahasa tersebut Oke disini saya akan contohkan saja saya akan mengedit ataupun mengganti subtitle dari bahasa indonesia menjadi subtitle yang baru Karena untuk subtitle yang lama ada kesalahan penulisan Jika kalian ingin memperbaiki atau cuma ingin mengedit disini kalian tinggal klik edit Namun jika kalian ingin mengganti dengan file subtitle baru kalian jangan klik edit Tapi kalian klik saja icon titik tiga bagian kanan yang ada di bagian kanan sebelah edit Oke disini saya praktekan untuk mengedit Jika kita cuma ingin mengedit disini kita klik edit disini Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman transkrip dari subtitle tersebut Disini kita bisa mengedit kalimat ataupun kata-kata yang tidak tepat ataupun kurang tepat Jika disini sudah selesai untuk mengedit kita tinggal klik tulisan publikasikan Maka untuk subtitle yang baru yang sudah diperbaiki sudah dipublikasikan Kemudian jika kita ingin menggunakan file subtitle yang sudah kita persiapkan Disini kita sentuh untuk bagian bahasa Maka disini akan muncul titik tiga itu yang bagian kanan Setelah muncul icon titik tiga disini kita klik saja untuk icon titik tiganya Maka disini akan muncul menu baru disini ada menu batalkan publikasi Kemudian ada download kemudian ada ganti nama dan kemudian hapus Karena kita ingin mengganti dengan file subtitle yang baru maka disini kita klik saja tulisan hapus Kemudian disini kita konfirmasi untuk menghapus subtitle Maka untuk subtitle dalam bahasa tersebut sudah terhapus Disini kita tinggal membuat subtitle baru dengan bahasa yang tadi Untuk mengupload file subtitle yang sudah kita siapkan Untuk langkah-langkah yang pertama disini kita klik saja tambahkan bahasa Untuk tombolnya ada di bawah disini kita klik saja untuk tambahkan bahasa Kemudian kita pilih bahasa yang sesuai dengan subtitle yang sudah kita siapkan Maka untuk bahasa yang tadi sudah dihapus akan muncul kembali ataupun ditambahkan kembali Setelah itu disini kita klik tulisan tambahkan pada bagian subtitle Untuk areanya ada di paling kanan Maka pada halaman berikutnya kita akan disukui halaman pembuatan subtitle Disini tersedia upload file dan ketik manual Karena kita sudah menyiapkan untuk file dari subtitlenya Disini kita pilih saja bagian menu file upload ataupun upload file Disini kita klik saja untuk upload file Kemudian untuk pilih jenis file subtitle disini kita pilih saja dengan penunjuk waktu Disini kita tandai kemudian kita klik tombol lanjutkan Jika kita terkendala pada bagian ini yaitu ketika kita klik tombol lanjutkan Tapi ternyata tidak ada pilihan file yang harus kita lakukan adalah Kita klik lagi klik lagi klik lagi hingga ada menu file yang bisa di upload Namun jika kita sudah klik berkali-kali namun tidak muncul untuk pilihan filenya yang harus kita lakukan Disini kita klik saja tombol batalkan kemudian kita ulangi lagi Kita klik batalkan kemudian kita ulangi lagi upload file Kemudian disini kita pilih dengan penunjuk waktu kemudian kita klik tombol lanjutkan lagi Akhirnya disini sudah muncul pilihan file yang akan kita unggah disini kita klik tulisan dokumen Kemudian kita pilih file tersebut atau file subtitle tersebut Setelah itu disini kita tunggu untuk proses uploadnya Dan akhirnya file subtitle sudah berhasil diunggah disini juga kita bisa mengedit dan memeriksanya kembali sebelum dipublikasikan Jika semua sudah benar sudah pas maka disini kita tinggal klik tulisan publikasikan Dan akhirnya subtitle yang baru sudah berhasil dipublikasikan untuk menggantikan subtitle yang lama Oke sekian dulu tutorial diri saya mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh